Halo Bola, apa kabar? Kembali seringkan informasi pilihan seputar Jawa Timur dan Nasional bisa Anda saksikan dalam Arek News. Dan kali ini bersama saya, Ilham Dianta, berikut kami hadirkan Arek News lengkapnya untuk Anda. Ya Bola, kali ini kami awali dari Surabaya. Polsek Tambak Sari, Surabaya, di Bantu Muspika, Kecamatan Tambak Sari, menggelar operasi cipta kondisi atau kenal pot Brong di sekitar Jalan Gedung Cowek, Surabaya. Puluhan motor Brong berhasil diamankan oleh petugas kepolisian, bahkan anggota kepolisian sempat menyita dua botol miras dari dua remaja saat operasi berjalan. Mareknya balap liar dan pemakaian kenal pot Brong di kalangan remaja membuat respon cepat Muspika, Kecamatan Tambak Sari, dengan menggelar operasi cipta kondisi. Puluhan motor yang tidak memiliki surat-surat dan tidak memakai kenal pot yang berstandar pabrik berhasil diamankan oleh petugas kepolisian. Bukan hanya itu, petugas kepolisian juga berhasil menyita dua botol minuman keras yang dibawa dua remaja di bawah umur. Kapolsek Tambak Sari, Ari Bayu, mengatakan, giat operasi cipta kondisi ini rutin digelar untuk menciptakan kondisi aman dan nyaman untuk masyarakat. Kedepannya, Kapolsek akan melakukan imbauan ke bengkel-bengkel supaya tidak menyediakan jasa pemasangan kenal pot Brong. Kegiatan kita dari proses Tambak Sari bersama tiga pilar. Dalam rangka kegiatan merdekan kenal pot Brong yang ada di wilayah Tambak Sari supaya tidak ada kejadian balap liar ataupun keantisipasi kejadian yang lain. Untuk penindakannya, hasilnya sendiri berdapat? Sampai saat ini, 14 kenal pot Brong sudah kita laksanakan penindakan. Nanti antisipasinya untuk balap liar dan kenal pot Brong Jadi setelah kegiatan ini, kita laksanakan kegiatan patroli untuk antisipasi balap liar dan juga untuk ke depan kita akan melaksanakan imbauan ke bengkel-bengkel supaya tidak menyediakan jasa pemasangan kenal pot Brong. Setelah menggelar operasi cipta kondisi di Jalan Kedung Cowe, anggota Polsek Tambak Sari kemudian melanjutkan dengan operasi keliling di sekitar Jalan Kenjerang di mana di sekitar Jalan Kenjerang sering digunakan anak-anak muda untuk balap liar. Dari Surabaya, Selamat Riyadi, Arek TV melaporkan.